Di hari ulang tahun Bayangkara ke-78, kami hadirkan sosok polisi yang menjadi teladan bagi abdi negara membantu masyarakat. Sulitnya akses pendidikan membuat seorang anggota polisi di Pemalang, Jawa Tengah mendirikan sekolah gratis, sementara seorang anggota polisi di Buton, Sulawesi Tenggara, rela menjadi pengajar di sela-sela tugasnya. Menelusuri sungai Lakarima menuju kawasan pesisir setiap hari dilakukan Aib Tumar, Dianto Putro Mudakir, anggota Polres Buton, Sulawesi Tenggara, bersama sejublah guru, menjemput anak-anak di kampung nelayan Bajau. Banyaknya warga Bajau Benteng yang buta huruf membuat Aib Tumar Dianto prihatin dan memilih menjadi tenaga pengajar sukarela di SDN 121 Atap di kampung nelayan terapung. Aib Tumar Dianto mengajarkan baca tulis 3-4 kali dalam seminggu selama satu tahun terakhir. Untuk meningkatkan antusiasme siswa, ia kerap memberikan hadiah seperti makan, alat tulis, serta mengajak siswa jalan-jalan ke kota. Punya semangat untuk belajar, untuk hadir ke sekolah. Maka saya mempersiapkan segala sesuatunya bagaimana trik-trik pendekatan terhadap anak-anak ini agar mau ke sekolah. Tanya Aib Tumar Dianto, Aib Dacatro, anggota Bawin Kamtip Mas Desa Gambuhan Pulau Sari Pemalang Jawa Tengah ini ikhlas mewakafkan bidang tanah miliknya untuk membangun Madrasah Sanawiyah Al-Fatah. Biaya sekolah gratis diambil dari dana bos, kekurangannya ditambah uang pribadi Aib Dacatro serta donatur. Nah dari itu kami berpikir kebetulan istri juga seorang guru, saya ingin hidup saya juga punya manfaat yang lebih di masyarakat. Akhirnya saya rebukkan dengan Bapak, itu juga sudah almarhum Bapak Dilihati. Akhirnya kita sepakat di tanah kita wakafkan untuk pendirian MTS di tahun 2013. Perjuangan para anggota Bayangkara ini seharusnya menjadi contoh bagaimana para abdi negara ini membantu masyarakat. Tim kontributor INews laporkan.